Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Salatu wa Salamu ala Ashrafil Amliyai wa Al-Mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in Kisah Mansub yang ke-12 Al-Munada 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 ismun yuzgaru ba'da harfi nida'in Al-Munada adalah isim yang disebutkan, yang didatangkan setelah huruf nida Setelah huruf nida Contoh disini Ya Abdallahi Wahai hamba Allah Ya Rasulallah Nah mana huruf nida'i ya Ya Munadanya yang mana? Abdallah Ini ya isim Mansubnya Abadan, Abdallah Abd Ya sama Rasul Dia Mansub disini Nah Wahrufu nida'i ya Dan huruf nida'i ya Ada beberapa Yang pertama Al-Hamzah A Misalnya kita panggil A-Abdallah A-Muhammadu Nanti kita panggil wahai Tapi nanti di kitab-kitab rincianya jelaskan A itu kalau panggilnya gak terlalu jauh misalnya Tapi kalau terlalu jauh Misalnya orangnya jauh panggilnya pakai Ya misalnya A-Ya gitu Enam Kemudian Ya A-Ya Ini A-I Maksudnya sama semuanya H-Ya H-Ya Wa Panjang Wa Ya Kalau Bahasa kita mungkin diartikan Hai Wahai Ya Enam Hukmul Munada Hukum Munada Hukum isim yang terletak setelah huruf nida Yunsobul Munada Iza kana Ya Munada itu dinasabkan Ya dinasab Berarti dia mu'raf Apabila Munada itu keadaannya pertama sebagai mudaf Ya Kalau Munadanya mudaf Dia berarti Mansub Mesul Ya Nabi Yallahi Ya Nabi Yallahi Nabi Yallahu Ini mudaf Dan mudaf Maka Nabi Yallahu Disini Ansub Ya Karena dia mudaf Yang kedua Syabihan Bilmudaf Mirip mudaf Ya Contohnya Ya Tali'an Jabalan Tali'an disini Syabihan Bilmudaf Ya Jabalan disini Jadi Ma'fulbi Nabi Kemudian Nakiratan Gaira Maksudah Nah Nakiratan Gaira Maksudah Munadanya itu Nakirah Gaira Maksudah Nakirah Tetapi Tidak dimaksudkan Siapa Nah Karena nanti Di bab Munada Di bawahnya Itu ada Nakirah Maksudah Ya Nakirah Tetapi Sudah dimaksudkan Siapa Nah Itu ada Di dalam Bab Munada Nah Nakirah Gaira Maksudah Contohnya Ya Aliman Wahai orang berilmu Dia panggil Yang mana saja Ya Aliman Disini kan Nakirah Dan Yang mana saja Tidak ditentukan Ya Rajulan Wahai laki-laki Dia Rajulan Disini juga Yang mana saja Yang laki-laki Nah Ini yang Munada Yang mansub Nah Yang kedua Yubna Ala rafa Iza kana Munada Mabniyun Ala rafa Mabni Dia Ala rafa Contohnya Yang pertama Apabila Dia Alaman Mufradan Dia Alaman Mufradan Nama orang Tunggal Disini Maksudnya Tidak Mudhaf Kalau diatas Kan Abdullah Itu Kalau nama orang Kan Mudhaf Dia Maka Jadi mansub Tapi disini Kata orang ini Cuma satu kata Nama orang Cuma satu kata Contohnya Ya Ya Aliyu Aliyu Disini Dia Mabni Ala Dhamni Ya Mabniyun Ala Mayurfa'ubih Ya Dia Mabni Sesuai dengan Apa Kata itu Dirofakan Ya Muhammadu Ya Mabniyun Ala Dhamni 6 Kemudian yang kedua Nakiroh Maksudah Ini yang Berbeda dengan Yang Tadi diatas Nomor 3 ini Kalau disini Nakirohnya Maksudah Nakiroh Tetapi sudah Dimaksudkan Siapa Contohnya disini Ya Rojulu Ya Rojulu disini Nakiroh Tetapi Sudah dimaksudkan Oleh orang yang Manggil itu Ya Matanya Misalnya Tertuju Ke seseorang Ya Atau Emang ada Indikasi lain Yang Dia panggil itu Memang Kepada Seorang Laki-laki Maka itu Nakiroh Maksudah Sehingga Ketika dia Panggil Ya Rojulu Boleh Ya Rojulan Ya Waladu Ya Seperti Kemudian Wa'idhakanal Munada Fihi Al Wajaba Antas Biqohu Dan Apabila Munada Itu Terdapat Padanya Al Ya Aliflam Disandangkan Aliflam Padanya Wajaba Antas Biqohu Maka Wajib Didahului Oleh Kata-kata Berikut Ya Jadi Kata-kata Berikut Ini Wajib Mendahul Munada Kalau Munadanya Itu Ada Contohnya Ayyu Yang pertama Ayyuha Ini Untuk Muzakar Ya Ayyuhan Nabi Ya Disini Harpun Nida An Nabi Disini Munadanya Tetapi Karena Munada Disini Pakai Alif Lam An Nabi Maka Perlu Wajib Didahului Oleh Ayyuha Ya Untuk Muzakar Karena Nabi Sini Muzakar Ayyuha Ya Ayyuha Rasul Ya Ayyuha Lazina Amanu Yang Kedua Boleh Juga Kalau Tidak Pakai Ayyuha Pakai Hazat Ya Hazar Rajul Ya Ya Hazar Rajul Ya Hazar Waladu Kalau Kita Tidak Pakai Ayyuha Pakai Hazat Kemudian Ayyatuha Yang ketiga Ya Ayyatuha Nafsul Muqma Innah Kalau Ayyuha Untuk Laki-laki Itu Mu'anasnya Ayyatuha Ya Ayyatuha Nafsul Muqma Innah Wahai Jiwa Yang tenang Ya Ayyatuha Muslimah Wahai Muslimah Atau Pakai Yang keempat Hazihi Untuk Mu'anas Juga Ya Hazih Mar'atu Ya Hazih Bintu Nah Kecuali Satu Saja Munadaknya Ma'rifah Dan Tidak Perlu Tambah Ayyuh Ini Yaitu Dinama Allah Ya Allah Itu Tidak Pakai Ya Ayyuh Allah Tidak Ya Allah Itu Kekhususan Keistimewaan Ada pun Selain Dari Nama Allah Itu Wajib Pakai Ayyuh Atau Hazah Atau Ayyatuha Atau Hadihi Jika Munadaknya Itu Pakai Alif Lam Baik At-tamrin Adekhil Adawatin Nida Ifimayati Latihan Masukkanlah Adawatu Nida Huruf-huruf Nida Pada Kata-kata Berikut Ya Masuk Huruf Nida Dan Tentunya Ada Yang Perlu Dirubah Ya Sesuai Dengan Kaedah Yang Sudah Kita Pelajari Di Atas Subhanakallah Mujihamdika Shadu Allah Ilah Ilah Anta Shafru Kawatub Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentunya Bilaik Sampai Vua